Intro Terima kasih pemirsa namasih bersama kami Dama Indonesia yang mengangkat tema tentang hakikat rizki Nah biasanya kita manusia yang selalu bersandar kepada dunia Selalu mengatakan barang siapa yang berusaha sebaik-baiknya Maka dia akan mendapatkan rizki dengan apa yang dia rencanakan Benarkah demikian? Apa kaitan rizki dengan ikhtiar? Ustadz Asmar Lambu akan menjelaskan pada kita Silahkan Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla shay'in min adam fa adam Wa khalaqa kulla shay'in min nuril anwar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama dengan guru kita Rizki adalah sesuatu yang membuat kita dekat dengan Allah Rizki adalah sesuatu yang membuat kita semakin taat kepada Allah Sebagaimana Syekh Ata'illah al-Sakandari mengatakan Rizkimu itu apa yang membuat kamu taat kepada Allah Ibu Ibu punya pakaian Ibu punya mobil kendaraan Ibu punya rumah Rumah ibu digunakan baik-baik Untuk meladenin suami Menjaga anak Tempat berteduh untuk taat kepada Allah Maka rumah ibu adalah Rizki baginya Pak Isteri dilayani baik Diberikan sedekah baik-baik Kemudian istri diberikan Apa yang dia inginkan Yang membuat dia dekat dengan Allah Maka istri kita adalah Rizki terbaik bagi kita Karena dalam Islam Rizki itu apa yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan segala yang membuat kita jauh dari Allah Maka sebenarnya itu adalah musibah Bukan Rizki bagi kita Maka dari itu Bapak Ibu Dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Persoalan Rizki ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran وَمَا مِنْ دَابَتِنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا Tidak ada satu makhluk melata di muka bumi ini Kecuali Allah telah mengatur Rizki-Rizkinya Jadi kita ini semua sudah diatur Rizkinya oleh Allah مَا أَصَوْبَ مِنْ مُسِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنَّبْرَآهَا Tidak ada satu musibah Tidak ada sesuatu hal yang menimpa di muka bumi ini Bahkan yang memimpa pada diri kita sendiri pun Kecuali semuanya sudah tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari itu apa hubungannya Antara usaha kita Ikhtiar kita Dengan Rizki Bapak Ibu Allah itu Bu Bu Allah itu memberikan Rizki kepada kita Allah bisa memberikan dengan usaha Allah bisa memberikan tanpa usaha Dan Allah bisa memberikan bertentangan dengan usaha Jadi Allah bisa memberi kita Rizki dengan usaha Usaha baik-baik Buka toko Kerja baik-baik Allah kasih Allah bisa kasih Sesuai dengan usaha kita Dan Allah bisa memberikan tanpa usaha Tidak diusaha sekalipun Rizkinya datang Tau burung gagak Burung gagak yang hitam Ya 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 burung gagak yang hitam Ini burung gagak Ketika dia punya anak Bapak Ibu Dia buang saja anaknya Kenapa Karena burung gagak ini Dia hitam pekat Anak yang dilahirkan belum ada bulunya Sehingga kelihatan putih Jadi dia buang Tidak mengakui anaknya Ketika dia buang anaknya itu Tidak ada yang bawakan makanan Akan tetapi datang semua semut-semut Kepadanya karena dia masih banyak liur-liur yang ada di dalam tubuhnya itu Getah-getah di dalam tubuhnya Semut-semut yang mendekat Itulah yang dimakan oleh Anak burung gagak Sampai sayapnya itu terbentuk Sampai bulunya tumbuh Akhirnya semut itu tidak mendekat lagi Karena bulunya sudah tumbuh Akhirnya burung gagak Anak burung gagak tadi sudah bisa terbang Mencari rezeki sendiri Artinya apa? Ketika memang tidak ada lagi jalan Untuk kita ikhtiar mencarinya Allah bisa saja mengantar rezeki itu untuk kita Makanya ada satu doa dari Imam Ghazali itu Semuanya Ya Allah berikan kami rezeki Seperti rezekinya burung gagak Subhanallah Jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatur Allah bisa memberi dengan usaha Allah bisa memberi tanpa usaha Dan Allah bisa memberi bertentangan dengan usaha Kita usaha lain yang dikasih Usaha cari rezeki yang banyak yang malah dikasih kebangkrutan Kenapa? Karena Allah bisa memberi dengan usaha Allah bisa memberi tanpa usaha Allah bisa memberi bertentangan dengan usaha kita Akan tetap yang perlu kita yakini Usaha atau ikhtiar adalah kewajiban hamba terhadap Tuhannya Orang yang tidak mau berusaha Berarti dia telah berdosa besar kepada Allah Karena ia tidak melaksanakan kewajibannya Lalu apa kewajiban kita terbaik dalam berusaha? Tidak ada yang lain kecuali menjadi hamba yang taat kepada Allah Ketika berbisnis taat sama Allah Timbangan tidak boleh meleset Ukuran tidak boleh dirubah Jangan berlaku riba Maka itu adalah ketaatan Dalam berikhtiar mencari rezeki Maka apa yang kita usahakan Allah janji akan memberikan Apabila kita berusaha bersungguh-sungguh Apa kata Allah? Saya akan memberikan Allah tunjukkan jalan-jalannya kepada kita Allah akan berikan jalan-jalannya kepada kita Maka ikhtiar itu adalah kewajiban kita Entah Allah ingin memberikan Oke? Allah tidak mau memberikan Terserah Allah Allah itu punya hitungan sendiri yang manusia tidak tahu Kadang-kadang menurut kita ini baik sehingga kita usahakan Tapi menurut Allah belum tentu baik bagi kita Maka jangan kita bergantung kepada usaha kita Tapi kita berusaha hanya sekedar menjadi sebuah kewajiban kita Untuk senantiasa berada pada rel yang Allah inginkan Maka dari itu ada seorang anak muda Bapak Ibu Dia tinggal di masjid dia doa terus Ya Allah Ya Allah Minta rezeki Allah Allah kayakan saya Kemudian datang Umar bin Khattab selesai Ia melaksanakan sholat duha Ya kurang lebih kalau jam kita disini mungkin jam 9, jam 10 pagi Belum tinggalkan masjid dari sholat subuh Pak Sampai muda tadi diusir oleh Umar bin Khattab Untuk keluar dari masjid Untuk apa? Untuk ikhtiar mencari rezeki yang halal Kenapa? Karena pentingnya ikhtiar Sebagai kewajiban bagi kita Mencari rezekinya Allah Dan adapun imbalan dari Allah Terserah Allah Berapa yang mau dikasih Karena Allah lebih tahu terhadap diri kita Daripada diri kita sendiri Jadi Bapak Ibu Kita tidak merasa susah Ketika kita ikhtiar Tidak dikasih sesuai apa yang kita inginkan Kenapa? Karena kita ikhtiar di jalan yang benar Tujuannya untuk mendapat Marodotillah Ridonya Allah subhanahu wa ta'ala Bukan untuk apa-apa Jadi kalau niat kita sudah rusak Pak Itu yang membuat kita tidak tenang Niat kita sudah tidak benar Itu yang membuat kita tidak tenang Makanya seluruh aktivitas hidup kita Bapak Ibu Akan jadi ibadah Kalau kita jadikan itu lillah Karena Allah Kita salat Kemudian kita mandi junub Ditutup Ibu memasak Suami bekerja Kalau semua outputnya adalah Maka ikhtiar kita Tidak akan membawa kekecewaan bagi kita Inilah yang disebut Radiyah Dia ridoh terhadap apa yang Allah berikan Marodiyah Dan dia akan diridohi oleh Allah Maka dia akan menjadi hamba sejati Dan dia akan menjadi penduduk syurga Ibu mau masuk syurga Bapak mau masuk syurga Jadikan seluruh aktivitas hidup kita Lillahi ta'ala Hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Luar biasa sekali Terima kasih Ustaz Asmar Lambu Ikhtiar yang bisa kita maknai adalah Mencari yang terbaik Terbaik berdasarkan petunjuk Allah Disinilah Allah akan menghadirkan Rizki yang berkah Insya Allah Itulah yang akan disampaikan oleh K.H. Suman Syafi'i Selepas pesan-pesan berikut ini Tetaplah Bersama kami Dama Inusaku Yang dipersembahkan oleh Sarong Wadi Mawar Tentu Sarong kita Terima kasih